Halo sobat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel masih disugianto.com kali ini masih disugianto.com kembali hadir untuk kalian ya teman-teman para pecinta custom room kali ini masih disugianto.com akan mengulas custom room untuk Xiaomi Redmi 4X yaitu Android 12 Pixel 5 oke bagi yang belum tahu Pixel 5 adalah user interface terbaru dari ponsel keluaran Google dan seorang developer broken your system Android berhasil untuk memportingnya dalam spesifikasi untuk Xiaomi Redmi 4X yang ini hadir dengan Android 12 ya teman-teman Android terbaru oke langsung kita cek untuk ke setting dan info about room nya nah teman-teman bisa lihat disini adalah nampak di depan kalian perangkatnya adalah Pixel 5 menggunakan ROM Pixel 5 kemudian teman-teman bisa lihat untuk Android nya adalah versi S atau Android yang terbaru 12 kita lihat dulu nah ini adalah merupakan logo dari Android S itu sendiri ya teman-teman oke yang selanjutnya teman-teman lihat disini menggunakan kernel Marvel ya teman-teman dipadukan dengan Pixel 5 ini oke teman-teman kita lanjut saja untuk pembahasan kita yaitu tentang display ya teman-teman untuk tampilan teman-teman lihat disini untuk home screen kemudian untuk sentuhannya terasa smooth ya teman-teman apakah ini karena ROM baru atau tidak memang ini terasa smooth apakah karena juga ini menggunakan peluncur Pixel S ya teman-teman disini saya tunjukkan app infonya menggunakan peluncur Pixel versi S ya teman-teman memang sih salah satunya UI keren itu dipengaruhi dari paket peluncurnya ya teman-teman jika menggunakan peluncur keren otomatis tampilan UI nya juga keren dan juga smooth itu tadi untuk peluncur ya teman-teman disini ada yang saya suka yaitu di segi untuk notification bar dan juga notification status disini jadi padu keren teman-teman oke saya rasa itu untuk tampilan karena disini tidak akan terlalu jauh untuk mereview lebih mendalam disini akan lebih fokus ke bagaimana cara penginstalan yang nantinya akan bisa dipergunakan kembali agar tidak terjebak di TWRP ya teman-teman ikuti caranya sebenarnya untuk menginstall room ini tidak jauh beda jika kalian pernah menginstall room-room custom sebelumnya ya teman-teman tapi disini ada sedikit catatan yang perlu kalian perhatikan perlu kalian nanti siapkan beberapa file pendukung seperti file explorer file explorer ya teman-teman root explorer bisa juga digunakan nah pertama kalian backup dulu ya semacam yang penting jika sudah yakin langsung saja ke menu wipe langsung wipe saja dalvix system data charge dan lain-lain kalian hapus kecuali internal dan juga kartu SD setelah sukses wipe kalian lanjut untuk install room yang telah kalian download tapi jangan ekstrak ya teman-teman biarkan begitu saja langsung kalian install oke setelah kalian install sukses room ini kalian bisa mencabut kartu mori kalian sudah baru setelah itu reboot ke sistem atau kalian ikuti cara saya seperti ini oke saya beratkan teman-teman sudah selesai menginstal dan sukses ya teman-teman nah untuk agar tidak terjebak di menu TWRP kalian buka magis kalian kemudian kalian update jika itu memang perbarui pokoknya teman-teman jika perlu kalian routing ulang ponsel kalian menggunakan magis ini oke setelah itu kalian install aplikasi root explorer ya teman-teman kalian bisa mendownloadnya di playstore atau melalui link deskripsi di bawah video ini teman-teman install kemudian berikan akses perizinan dan grant menggunakan magis superuser teman-teman oke jika sudah kalian buka directory root pada file explorer kemudian buka data lalu kalian cari folder system kemudian ya sistem kemudian kalian cari storage sml ya teman-teman karena kita akan hapus fungsinya apa di hapus agar kalian tidak terjebak di menu TWRP atau menu recovery storage sml ini kalian hapus saja agar tidak terjebak di menu TWRP jika sudah kalian bisa tes reboot ke TWRP atau reboot ke system itu saja untuk cara penginstalannya teman-teman cukup mudah kan teman-teman oke itu tadi untuk cara penginstalannya sekarang kita lanjut pembahasan kita teman-teman ke user experience atau pengalaman pengguna saat menggunakan custom room pixel 5 ini ya teman-teman oke untuk secara keseluruhan saya sudah menggunakan ROM ini mengingatkan pada ROM serupa ya teman-teman yaitu pada pixel experience atau pengalaman pixel yang dulu-dulu tapi ini lebih ya ya jadi ini seperti gabungan antara pixel experience dan juga AOSP di dalam pixel 5 ini kalian juga dilengkapi dengan fitur tab to wake ya teman-teman jadi mempermudah pengguna nah disini saya praktekan untuk cara mengaktifkannya biasanya aktif otomatis ya teman-teman tapi jika ingin mematikannya mungkin kalian bisa masuk ke setting kemudian ke menu tampilan ya teman-teman kalian bisa scroll nah disini untuk menghidupkan atau mematikan tab to wake tersebut di pixel 5 ini kalian juga dilengkapi dengan setting VR ya teman-teman jika kalian biasanya suka yang pakai virtual reality itu seperti nyata begitu ya teman-teman mesyu game secara nyata seperti nyata lah pokoknya itu kalau tidak ya kalian tidak perlu setting yang selanjutnya disini mode gelapnya juga oke keren juga teman-teman dipadukan dengan paduan warna status bar-nya yang intinya kalian tetap dapat dark mode di Android yang terbaru ini oke yang selanjutnya disini ada fitur juga maksudnya bawaan stok pemutar musik agak beda yaitu menggunakan pulse musik ya teman-teman disini yang saya suka pulse musik contohkan dulu kita play musik ya teman-teman nah tampilannya akan seperti ini kemudian di notifikasi statusnya juga akan kelihatan seperti ini jika mempermudah kalian untuk menghidupkan atau mematikannya teman-teman yang selanjutnya jika kalian suka Gcam kalian tidak perlu repot untuk menginstall Gcam sendiri karena di stok sini sudah dibekali dengan Gcam yang keren ya teman-teman foto mode foto mode portrait kemudian mode video bisa digunakan dengan normal oke ini mode videonya oke ini adalah untuk tampilan mode portraitnya teman-teman yang biasanya disukai dari pengguna Gcam karena Gcam biasanya adalah memaksimalkan sebuah gambar ya teman-teman hasil dari kamera itu sendiri itu tadi untuk user experience dan juga fitur tambahan teman-teman yang dimiliki dari pixel 512 ini sekarang kita lanjut untuk defiant advantages ya teman-teman apa yang bekerja dan tidak bekerja apa book lah ya teman-teman kalau book yang saya temukan disini ada tiga catatannya ya teman-teman yang pertama kalian lihat disini disini untuk hotspotnya book ya teman-teman tidak work saat digunakan tidak bisa muncul nanti tidak bisa juga untuk melakukan transfer wifi yang kedua catatan saya adalah recent app nya tidak muncul ya teman-teman tidak tahu ini saya aktifkan dimana atau memang kayaknya tidak ada recent apps yang munculkan biasanya ini untuk fungsinya mempermudah saja oke yang ketiga yaitu pada fingerprint jadi fingerprint nya tidak ada fitur fingerprint di pixel 512 kali ini oke itu tadi yang saya temukan jika kalian nanti menginstall dan menemukan kalian bisa menginformasikan di kolom komentar di bawah agar yang lain tahu apa yang kalian tahu ya juga ya teman-teman oke kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu kesimpulan jadi kesimpulannya room ini keren smooth walaupun ada sedikit kekurangan tadi tidak menghalangi tetap keren ya teman-teman room ini bisa kalian gunakan untuk daily user oke saya rasa itu saja kali ini semoga video ini menjadi referensi dan bermanfaat untuk kalian sebelum kalian memutuskan untuk menginstall room ini kalian bisa menonton ulasan yang tadi teman-teman oke sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati